Intro Sian, Sian, disini saja Kenapa gak dekat rumah? Kan udah dekat lagi, Beb Gak apa-apa lah Sian, disini saja Nanti kok tau si Tia siapa yang mengantar Ditanya-tanya aku, pening kepala aku nanti Yaudah hati-hati, jaga anak kita tuh ya Awas sakit Iya Sian, yaudah Cium dulu, nah ini Ayahmu Makasih Sian, salam dulu Sayur Itu Tessy apa gak tuh kan ya Apa? Ebi, apa kabarmu? Sehat atuh saya pun Apung Tia mau kemana? Tumen sekali ya atuh kesini Tepasih Tia selaku, mau tepasih siapa lagi? Saya Tia kan cuma tanya atuh opung Eh, opung kesini Tia naik apa? Masih kuat pisan atuh opung jalan kaki atuh ya? Ya gak sanggeplaku jalan dari kampung sana kesini Ada tadi yang ngantar aku Bapaknya ini Labucong Aduh, opung Tia ya ya wae Suka sekali ya atuh ikut-ikutan yang lagi-lagi rame sekarang atuh ya Ya haruslah Walaupun ku badanku tua Tapi jiwaku harus muda Aduh, capek kali kaki ku jalan dari situ Kau dorongkan aku nata sampai rumah setia Aduh, gimana atuh ya, Pung? Sayuran saya temasi ayah Tapi tanda naon Saya keserwai atuh sayurnya Biar opung bisa naik Ayo sini, sini, sini opung, ayo Eh, makasih ya Baik kali kau Sudah siapati ya Pelan-pelan Enak kali lah makan mie ini Cuaca pun lagi mendung kayak gini Makan mie kuah pake cabai yang banyak podas Wuuu Sodapnya Tiaaaas 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 Mama inilah suaranya Kau udah sampe aja mama sini Cepet kali Kurang ajar kau ya Kau tanya lagi ke aku kenapa cepet Ataunya bersyukur kau aku datang tepat kesini Iya lah itu Bi makasih ya udah ngantarkan mama ampe sini Sama-sama atuh teh Saya juga sekalian mau ke belakang Udah tuh ya Saya pamit Ayo mari atuh opung Iya iya Apa makasih ya Siapa nya itu namanya Lu pakku Sa Sarimin Kok Sarimin pula B.E.M namanya Su.E.M Mama nek apa Kau cepet kali datang Kenapa rupanya kau larang-larang aku cepet kemari Gak senang kau rupanya Bukan gitu loh mak Cuman heran aja aku kok cepet kali sampe Mama udah tua Jalan pun udah susah Mama pun datang kesini kan gara-gara Mau ngapain uang panen itunya Habis panen besar Bisanya aku kesana loh mak Sekalian ngunjungin mama Hah Kapan Hah Kapan 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 ties kau kesana ha Kalo gak aku kesini Ya sabar lah mak Aku kan juga ada kesibukan Sini ada kehidupan Nanti kan ada waktunya aku kesana Iya hari raya kambing lah itu Iya Aduh Sakit kali loh kakiku ini Hah kan Mama pula repot kali lah pula kesini Jadi sakit kaki mama kayak gitu Kau Aku datang bukan kau kusuk-kusuk kaki aku Malah pula kau bilang Aku datang merepoti kau Bukan gitu loh mak Gak ada aku bilang gitu Sini lah kaki mama Biar aku kusuk sini Sini kakinya Sini Sama-sama kaki Jadi teringatnya mama ini pulang hari atau nginap Ih kau ini Memang anak durhaka kau Tias Baru lagi aku datang Udah kau suruh aku pulang Dimananya otakmu Salah ajalah aku sama mama inilah Tak ada benarnya Maksudku itu loh mak Biar ku siapkan semua Kalo mama nginap disini Biar masa aku Besok pagi bangun aku cepat Gitunya Pulang aku hari ini Gak bisa juga aku nginap Tapi jangan cepat-cepat kau usir aku ya Kau suka kali mengusir aku cepat-cepat Mama inilah didengar orang Nanti aku jahat kali loh Kau usir-usir aja mama dari sini Gak pernah aku usir mama dari sini ya Malu apa yang didengar orang Nanti suara mama kuat-kuat gitu Itu kayak si Opung itu kan Opung Eh Boruku Makin cantik aja kau ya Awas lah Dia ini Boruku bukan tau Ih Opung ini pandai kalimu lagi orang Makasih ya Eh Tapi teringatnya Kau makin turun pula itu udah mau sampai pusat pula sekarang ku tengok Eh Gak turun-turun kalinya ini Tapi aku minta saran lah sama kau ya Apa resepnya biar Biar tambah cerong gitu dia Ih Opung inilah Itu aja pula yang ditanya masalahnya Kayak mana Opung sehat itulah Harusnya ditanya resep dia biar makin sehat kayak gitu Kok makin itu pula ditanya Mama ini udah tua pun tanya-tanya aneh yang kayak gitu-gitu Tentang payudara Jangan kestau tarintah apapun Udah tua kayak gitu pun Iya loh Mumu Mana ada dia kukasih resep apa-apa Kalaupun nanti kukasihkan resep pembesar kayak gitu sama dia kan Mana larut lagi di badan dia udah tua kayak gini Udah gak nerima lagi Udah lah itu banyak kali cerita keren Cepet kali aku Kukusui dulu buruku ini Kaki ku ya Biar dia ini punggungku mengkusui aku ya Lalap ngeluh sakit ngeluh sakit Kalo udah sehat turing Tak kayak mana mama ini ah Sebenarnya aku malas kali pun kusuk-kusuk kayak gini Cuman ku tengok-tengok opung Mirip kali sama mama aku yang di kampung Yaudah sini biar aku kusuk eh Ih masih enak ya Tia kusukanmu ya Iya kayak kau gini kan Biar gak risih kali aku Biar gak panas Eh enak kali ya kusukanmu ya baru ya Enak kan Pung Eh teringatnya kan opung kan udah tua kan Kenapa aja opung gak tinggal sama si Mumu Kasian kali opung udah tua tinggal sendiri Tinggal sama Mumu aja Ih Yang ngurus ladangku disana siapa Yang lima puluh juta hektare itu Banyak kali babi makan-makani kentang-kentangku itu Terus itu kan Tak biar bahasa aku kalau misalnya sama dia Kalau disana kan aku bisa bawa-bawa berondok Ngomong apa mama? Enggak Eh nak kusukan dia Hehehe Gatal juga rupanya opung eh Eh tapi teringatnya kan Pung Kenapa aja gak dijual aja semua yang disana itu Pindahkan kemari Kan bisa beli disini Jadi si Mumu gak nyewa lagi kan Ada rumah sama opung tinggal berdua udah hidup sentosa Diam mencungkoy itu Disuruh pula aku menjualnya Kusuk sebelah sini Hmm Bau kali kaki opung Mungkin ini di pinggir-pinggiran kuku itu yang ada taik kukunya Jorok kali opung ini Bau Gak mau ha kuku sebelah situ ini aja Gak boleh gitu loh mak sama orang Gak ada sopannya mama ini Gak mana orang mau menghargain mama Mama aja gak menghargain orang Eh opung Ayoklah kita jalan-jalan ya opung ya keliling-keliling Mumpung suasana ini cuasanya masih enak kayak gini Ayo mau opung Gak usah diajak-ajak lah mama Tari panas ini Mana ada mendung kau bilang Mama di dalam aja istirahat Nanti mimisan Gak usah kayak gitu Suka-suka akulah Bagus juga ide dia ini jalan-jalan Bawa adikmu ini Ya kan baru Iya ya kan Pung Gak apa-apa ayolah Pung Pinggir kita jalan-jalan Gak apa-apa lah mumu orang tua jangan di rumah aja Nanti dia cepat pikun Biar dia jalan-jalan Ayo nanti kita beli bakso kodek ya sama jagung bakar Sebenarnya enak kali ini jalan-jalan sama si Tari Tapi malah sekali aku pakai kakiku ini Kuk kerja aja lah si Tari ini Kek mana ya Tari Sebenarnya aku pengen kalinya jalan-jalan samamu Tapi kakiku ini macamnya pegel-pegel kali Sakit Kok gendong aku ya? Ih kok ngeri kali opung kayak gitu Mumu kek mana mamamu ini Masa aku nanti jalan bawa dia ku gendong Apa nggak dibilang orang nanti aku Gendong boneka jenglot Kurang acar kali mulutmu ya Tari Orang kau tadi kok yang ngajak dia jalan-jalan Kok merepet pula kau Mama udah nggak usah pigi-pigi Di rumah aja tidur Nggak usah kemana-mana Eh Tias! Muncung kau itu ya Aku kesini pun nggak pernah kau ajak jalan-jalan Nggak senang kau aku jalan-jalan ya Ih enaknya lah tidur tempatnya si border ini ber AC Kalau bisa tiap hari lah Tapi tommen si border nginep tempat kawannya Disuruhnya aku jaga rumah dia Tapi nggak apa-apa lah Sekali-sekali ngerasain jadi orang kaya Ngerasain tidur pake AC Pake ini aja mama jalan-jalannya kok terpengen kalinya ya Iya loh TiAS Dorong ini aja Tari Iya-iya Ayo Pung piggi kami ya Ayo Pung Eh 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 Aduh Pung Eh Aduh Pung Aduh Pung Kurang akhir ku ya Gara-gara kau yang tarik? Gak usahlah jadi dibawa Mama itu, Piggy. Udah lama pulang aja sini ya. Maaf ya, Pung. Maaf aku ya, Pung. Gak apa-apa. Dia mau cengkau itu. Aku mau jalan-jalan sama si Tari. Iya, jalan-jalan kita, Pung. Nek-nek-nek aku, Pung. Nek-nek aku, ga pelan-pelan. Aku pelan-pelan aku, Pung. Piggy kami ya, Mumu ya. Mama kaya aja ga mau sama kaya. Tari! Pelan-pelan! Barat, Tari. Tumpen kali Kak Bordir nyuruh aku nginep di rumahnya dua hari. Tapi udah nginep tempat kawannya. Ngapain dia ya? Kapan lah aku punya rumah sendiri kayak Bordir ini ya? Halamannya luas, kamarnya banyak. Eh, ga ngonsak lagi. Apa mungkin aku bisa jadi orang kaya? Loh, Kak? Kok ngapain di sini? Ngapain, ngapain? Ya jaga rumah Bordir lah. Piggy dia dari semalam ya aku disuruh jaga rumah dia. Kenapa rupanya? Loh, aku pun disuruhnya loh kak jaga rumahnya ini. Sekali yang bersih-bersihin rumahnya. Loh, ga pengen pula sih Bordir nyuruh kau. Kan udah ada aku di sini. Kalo kak gini aja. Aku yang jaga rumahnya, kau yang bersih-bersih. Udah ga apa-apa. Tapi kau jangan tidur di sini. Ga suka aku. Males aku satu tempat tidur sama kau. Kau bawa anak kau pula. Loh, emang itu maksudku. Kau bawa anakku di sini biar bisa tidur pake AC. Iya lancang kali kau Sum. Kau kira rumah orang ini hotel? Nanti kalo misalnya kau bawa anak kau, apa ga bawa matahari tuh spraynya si Bordir? Engga, 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 engga. Engga aja kau. Kau heboh kali sih kak Isaya. Orang kak Bordir kok yang nyuruh aku. Kau bawa nanti anak-anakku semua kesini. Kau malam ini tidur tempatmu aja. Biar aku sekalian bersihkannya. Bung, ngapain kita kesini? Bagus kita balap liar di sana itu sama laki-laki. Udah, diam aja lah kau. Lagi pengen ketemu si Bordir aku. Kangen kali. Ayo cepat. Apa? Awas lah kak, aku mau masuk. Engga, engga, engga. Kok enak kali kau. Aku yang disuruhnya sama si Bordir untuk jaga rumah dia yang pertama. Kok jadi kau yang menguasai rumah orang? Aku engga menguasain kau. Seraka kau kebawa anak-anak kau buat apa? Aku pun karena disuruh si Bordirnya. Engga, engga, engga. Pulang kau, pulang. Engga lah. Aku amanah disuruh Bordir. Engga, engga. Engga, engga. Eh, Pina. Kenapa ribut-ribut kalian disini? Mana si Bordir? Hah? Pung? Eh, ini si Bordir pergi tempat kawannya. Dia nginep tempat kawannya. Aku disuruh jaga rumahnya loh, Pung. Kok Pung tiba-tiba disini? Eh, Pung kenapa? Sakit ya? Engga ada aku sakit. Cakitku wajahnya ini pegal. Tapi itulah, si Tari mau ngajak-ngajak aku jalan-jalan. Makanya aku pakekan kesim. Pakai kursi roda. Ya ampun. Tari kok di jengat-jengat ini kayak gitu. Ngapain laupun naik kursi roda kayak gini kalo capek. Mending di rumah aja loh. Udah ga sanggup itu badannya. Pegi jauh-jauh. Eh, sepelek kali si Bordir ke sini. Apanya Tari? Kok bisa sampe bawa aku? Masih kuat aku ini. Masih kuat aku ini. Masih kuat. Aku tunjukkan sama dia ini. Aku masih kuat. Hah? 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 Masih kuat aku. Duduk lagi aku ya. Jangan, jangan kayak gitu laupun. Nanti ke play kok sarap-sarap otaknya loh. Lagian kalo misalnya opung mau cari Bordir. Dia ga ada di rumah. Ada apa rupa nyari si Bordir? Ga ada. Cuman mau cerita-cerita aja nyata. Kalo ga ada dia sama kalian aja lah aku cerita-cerita. Bu, kita ngapain disini cerita-cerita? Panas sekali kayak gini. Kita jalan-jalan aja lah pu. Ngapain disini? Ga ada si Bordir juga. Apanya yang kau tarik. Kau kalo misalnya mau pergi, pergi aja. Orang opung mau kesini ya biarin aja lah. Entah nih udah pergi aja lah kau sana. Ya udah lah boru. Kau aja lah pergi. Ya aku mau cerita-cerita sama orang ini. Tak kayak mana opung ini? Datang kesini sama aku. Suruhnya pula aku pergi. Yaudah pergi aku. Kalian jaga dia ini ya. Awas kenapa-kenapa. Nanti kalian dimana si Mumu. Duduk Pung. Duduk Pung. Ambil kursi rodanya itu Sum. Duduk Pung. Duduk. 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 Eh 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 eh. Opung hampir jatuh lah aku. Atau Pung, untung! Ha 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 ha. Lumpus kau kan? Tarah kan ya. Pantap tuh setengah duduk disini gak ada otakmu ya? Junbi. wipe. Kasih la kursinya aku duduk pula. Mau kau. iya benerlah Lepung ngurusimu ini, buat petaka pun sama aku wala takut, sini Lepung duduk sini udah Lepung duduk disitu, nanti kumat ambiannya duduk disini iya Pung, padahal duduk Pung, duduk ha.. Pung, apa sih cerita Pung? enak lo sini duduk-duduk sambil ceritanya, angin sepoy sepoy apa cerita kita? iya ya, enak disini duduk duduk, banyak anginnya mau ngantuk aku jadinya dan kalian lanjut aja cerita kalian sama saya tadi apa? gue usah ikut-ikut aku enak kali namacamnya mau tidur apa? tengok-tengok aku masih bersih keras kau mau ngidap disini? enggak! kok gak usah kuat-kuat suara kau? udah, kau pulang aja ngapain kau? kau masih bersih keras mau tidur disini sama anak? kau rambut rambut? budan apa, kak? kau sudah tidur satu malaman disini, masa kurang puas? tapi karena aku disuruh dia juga, kak gak percaya, aku gak percaya kau mau cari kesempatan dalam kesempitan aku jangan jadi penguasa, kak di rumah orang orang aku yang diamanan, kak kau pula yang heboh mulut kau kak, tak tolong kenapa kak sekali-sekalinya kak kami kayak gini biar anak aku tidur di AC, kulitnya pun agak bagus gitu loh satu malam ajanya parah kalilah kau, kak pulang kenapa? pulang Tidur dia itu Sumb, kecapean dia itu kayaknya habis turin kita ngapain pun dibawa kesini sama PhD kau selamat pulang sama TWAMH kalau belum pulang orang mama ini ya kemana ditempat dia dibawa tart pri dah selama mulut aku ini TARI mana mamaku? Eh, apa di sana dia sama di tempat si Bordir cerita-cerita tadi sama si Isaya sama si Sumi. Gila kau ya, tadi kan pikirnya sama kau si Tari, kenapa nggak sama kau pulangnya? Si Bordir kan nggak di rumah itu, ngapain orang itu situ? Eh, mana tau aku orang tadi disuruh orang itu aku pulang, aku pulang, aku tinggal aja dia di situ. Gila kau memang, kok kenapa-kenapa mamaku tuntut kau, awas kau ya. Sumi, ini aku yang salah, apapun yang salah sih kok dari tadi kita dorong dia, kok berat kali rasanya. Dari tadinya, baru sampai sini, kok tengok lah ini ya, berat kali ya Allah. Susah kali ya, coba aslah kak biar aku yang dorong, nanti kau yang salah kak. Coba dorong, dorong kau, berat karena ada apa ini? Eh, tadi si Tari dorong dia lancar, apa banyak dosa, udah tua. Eh, nggak boleh kayak gitu dulu kau. Berat lo, sumpah lo. Iya, memang berat kali. Nggak sanggup aku. Nginyak pula dia tidurnya ini, kalau aku kudorongkan aja ke sampah ini. Lah, makadalah kita baru nyampe ini nanti. Loh, weh kenapa mamaku weh? Ya, kenapa-kenapa opong, opong cuma tidur, tapi ini kursi rodanya susah kali gerak. Iya, bebek aja dia kok kak. Masa sih weh? Coba awaslah biar aku dorong aja, biasanya nggak susah kok dorong ini ya. Enggak sorong aja nih, biasanya. Loh, loh, kenapa ya? Eh, bantu lah, bantu. Dari tadinya kami kayak gini. Tanya susah kali. Ih, apanya kalian ini, orang ribut aja. Orang tidur, kalau kalian ribut. Mama ini pun tak ngapain tidur di kursi roda gini. Gak bisa disorong loh ini, Mak. Awas, awas. Pasah sih, tadi bagus-bagus saja yang si Tarisi. Gak bisa loh, Mak. Naik, kalian bertiga, naik. Ngapain? Naik, bertiga. Ugalah, nggak usah lama-lama aja. Naik, kalau aku tunggu kalian. Naik, maik. Nah, ini lah. Dada aja tiba-tiba. Aku sorong. Kurus apa enggak? Eh. Kalah berada di tengah, Pak. Gak mau, aku jatuh. Udah dia lebih gemuk. Coba-ba-ba. Cepat! Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Udah susun-susun. Bagus duduknya. Biar aku sorong kalian dulu ini. Lemah kali kalian dorong aja gini aja. Kalian gak bisa. Siap ya, biar aku dorong ya. Gak mau. Gak mau ini, Mak. Nah, bisa kan? Nah, bisa. Makasih ya, udah menghibur aku ya. Aduh, engkau gara-gara kau lah ini. Aduh, nyatnya. Ayo. Ayo. Kita pulang. Mak, Mak mau kemana? As, geser, 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 geser. Geser. Mak mau kemana? Geser! Mak! 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 Tias! Hei, Tias! Hei, Tias! Hei, kapan? Kapan? Kapan kau kesana, ha? Kapan? Tanya kau dulu. Kalo gak aku kesini, kau kapan kesana? Sayur! Mana upungnya? Masa sih, weh? Cuman tidur aja. Awas-awas, coba. Biar aku dorong ajalah. Borong biasanya murah kok. Murah. Mins сам paham. Kuip- дуже ini selesikan. Barong biasanya murah kok.